Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Sebi Sambomberang atas pembebasan pilot Philip Mark Mertens yang disandra Egyanus Kogoya, pimpinan TPNPB Kodap Endugama. Sebi mengungkapkan, proses pembebasan pilot tersebut tidak sesuai dengan proposal yang telah dikeluarkan oleh Komnas TPNPB. Pada 20 Agustus 2024 Panglima Egyanus Kogoya Video Call dengan Juru Bicara Komnas TPNPB Tuan Sebi Sambom, di mana saat itu Panglima Egyanus mengatakan kalau Juru Bicara dengan tim bisa jemput pilot tolong segera keluarkan proposal dan menjemput pilot, kata Sebi dalam keterangan audio, Sabtu, 21 September 2024. Maka kami Komnas TPNPB sudah melakukan sesuai permintaannya dengan mengeluarkan proposal sampai dengan mengirim surat ke Sekretaris Jenderal PBB untuk meminta fasilitasi, ungkapnya. Menurut Sebi, pemerintah Selandia baru sudah menyetujui proposal yang mereka ajukan dan menunggu tanggapan dari pemerintah Indonesia. Bahkan Sebi mengaku, seluruh pihak terkait pembebasan dari mancanegara mendukung proposal itu. Kami sudah membangun semua jaringan komunikasi tingkat tinggi juga diplomasi melalui fasilitator kami dari Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan Selandia baru, semua sudah kita lakukan, katanya. Namun Sebi mengaku terkejut dengan langkah yang diambil Egyanus Kogoya dengan kelompoknya yang membebaskan pilot. Mengejutkan dengan Egyanus dan kelompoknya mengkhianati Komnas TPNPB yang ditugaskan bekerja kerasi yang malam, kami anggap ini mengkhianati, tegas Sebi. Sebi bahkan menyebut, Egyanus Kogoya dan kelompoknya yang selama ini mengklaim diri sebagai anggota TPNPB pengecut karena sudah menyerahkan pilot. Pada hari ini, tanggal 21 September 2024 membuktikan bahwa mereka adalah kelompok pengecut. Mereka menyerahkan diri kepada TNI Polri dengan memirahkan pilot kepada TNI Polri itu artinya mereka tunduk kepada TNI Polri yang kami anggap musuh, tegasnya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!